POSCO DVI korban pembunuhan dukun palsu penggada uang selamat toh hari sebelumnya telah menerima 20 laporan dari masyarakat terkait dengan pengaduan orang hilang. Keluarga pelapor datang dari sejumlah daerah, mulai dari Lampung hingga Yogyakarta. Data antemortem laporan yang masuk ke POS DVI dari keluarga korban telah dicocokkan dengan data POS Mortem dari tim forensik. Dari 20 laporan orang hilang, sudah 16 pelapor yang diambil sampel antemortemnya. Hingga kini 12 jenazah korban dukun selamat toh hari berhasil diidentifikasi. Sementara empat kerangka korban lain masih dilakukan pencocokan data. Kabit Humas, Polda Jawa Tengah, Kombespol Muhammad Iqbal Al-Kudusi mengatakan penanganan perkara sudah memasuki tahap penyidikan. Polisi tengah melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya tersangka Selamat Tohari dan Budi Santoso, serta sebelah saksi lain termasuk saksi ahli. Yang melapor berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Jateng, Jateng Diye, Inima Gelang, Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Purbalinga, Banjarnegara, dan Jawa Barat. Terdiri dari Sumedang, Tasimalaya, Bogor, dan Depok. Semua laporan tersebut ditidaklanjuti oleh tim posku anti-mortem guna mengumpulkan data identitas dan ciri fisik orang hilang. Dan mencocokannya dengan ciri fisik jenazah yang belum teridentifikasi.